Oke, halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan game bermuda Pada video kali ini, kita akan melihat warna ruin kedua Di kingdom 3307 Yang sekarang itu akan menghadapi kingdom aquarium Atau kingdom resistor lah Kingdom yang banyak T5 nya Dan banyak splendor nya Di kingdom 3308 Yang banyak fanatiknya juga disana ya Ada beberapa orang Indonesia, Vietnam yang fanatik banget Membela kingdom tidak tentang kapan Oke, dan ini kita mulai bersiapan untuk war ya Dan kita sebelum membahas kingdom war ruin nya ini Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Dan video ini disponsori oleh galerytopupindonesia.com Jadi buat teman-teman yang mau top up game kesayangan kalian Kalian bisa cari galerytopupindonesia.com Di website nya atau di website kalian masing-masing gitu ya Harganya murah dan banyak promo dan pasti pas respon dan cepat banget Oke, dan kita lanjut membahas warna war ruin kedua ini Ini kita mulai mengajar kingdom 3308 ya Yang awalnya itu kingdom 3308 Mereka itu mulai dengan persiapan yang sangat matang ya Mereka itu langsung menyerahkan semua kekeluarannya Jadi semua anggota di kingdom 3 direwarkan Itu dikerahkan cuma untuk war ruin kedua ini Ya, malu lah Kalau imbang lagi kingdom Rising ya Kingdom Rising Kalau imbang lagi dengan kingdom 3307 Yang dianggap kingdom lemah itu memalukan Durutku ya Kingdom 3308 itu memalukan Kalau sampai imbang lagi Bagiannya Mereka itu menyerahkan semua pemain D5 mereka Dikerahkan semua Dan mereka menyerahkan pemain mereka semua Jadi ada beberapa aliansi yang ikut join 3 Hadapi kingdom 3307 Dan katanya ini 3 aliansi versus cuma 2 aliansi UM dan UM Dan musuhnya katanya Dia tuh bawa 3 aliansi Aku gak tau juga sih Karena aku fokus war Dan aku fokus perang juga nih Warnya seperti ini Aku menggunakan suncu dan martel Ya, di ketika pertama buat pemain F2P Kayak aku nih Ya, itu sangat berguna banget sih Buat temen-temen F2P juga kalian bisa lah Menggunakan suncu dan martel Karena ya, aku betul lah di ketika pertama Bisa digunakan juga ya Dan ini Indom 3308 itu mereka mau nge-block Jadi kita gak bisa masuk ke ruin Mereka tuh langsung bikin blok-blok poros gitu ya Blok-blok Agar kita gak bisa masuk ke ruin Dan akhirnya Ini aku dapat surat lagi Dapat surat lagi dari Lilith Nah, ya kok itu semuanya pasokanku Ya, namanya juga war hit ya Kita harus War Kita nyerang satu orang Yang tipe musuhnya nyerang banyak Seperti ini Dan Yang tipe musuh pemain Gidom 3308 juga Ini yang banyak T5-nya Gigi Maghrib itu di jam 6 Maghrib Jadi temen-temen Indonesia itu Kebanyakan off Dengan kulihat lagi itu Awalnya anggotanya kan 131 gitu ya Banyak yang out Sekitar 119 orang Sisanya Dan lebih kebanyakan Ada yang out Ada yang FK juga Karena Bertepatan dengan Ibadah sholat Maghrib Ya Kita gak bisa menyenangkan sih Karena kan ibadah nomor 1 cuy Ibadah kan nomor 1 juga sih Jadi Buat Temen-temen juga Nih ya Di Gidom 3307 Ya Semangat ya Untuk war Di depannya Karena perjalanan KVK ini Masih panjang cuy Oke lah Kita Hari ini Kita mengalami Pahitnya Kekalahan War Ruins Ini Tapi Kita Bisa Membalasnya Di L kanan Di Gidomnya Di Zona selanjutnya Kita akan Mencoba Membalasnya cuy Di KVK ini Pasti banyak banget Yang Tidak bisa ditebak Karena banyak banget Kingdom Riesing Itu yang Kalah Di KVK Dan Karena Kita bersekutu dengan Kingdom yang lumayan kuat juga Kingdom 3306 Itu Kingdom Nomor 2 Buat Setelah Kingdom 3308 Nanti kita lihat aja Si War Iya Kalau Kingdomnya Kita Kita Coba Mengepus Kingdom 3308 Dengan Family Kingdom 3306 Anggap Ajalah Kingdom 3305 Itu Latihan KVK Mereka Karena War Ruins Mereka Gak Pernah War Ruins Ada War Ruins Kingdom 3305 Terus Kingdom 3306 Itu Cuma Sebentar aja Gak Selama Kingdom 3307 Aku Salud Banget Buat Teman Teman Yang Menyisikan Wartunya Menyisikan SDA Menyisikan Speed Up Nya Buat War Ini Kalian Sudah Bias Nah Menur Kalian Terbaik Oke Kita Lanjut Membahas Apar Tempur Nya Cuy Ini Aku Lagi Melakukan Introksi Dan Melihat Diberapa Teman Teman Yang Lagi Akan Karena Mungkin Mereka Lagi Ibadah Salat Makrim Juga Aku Gak Bisa Menyelakkan Karena Waktunya Kurang Tepat Juga Ada Yang Teman Yang Ngaji Juga Kan Biasanya Kalau Makrim Ngaji Gede Karena Di 2338 Ini Sulit Dilawan War Ruins Ini Sulit Kalau War Ruins Yang Pertama Kemarin Itu Kidom 3308 Terlalu Meremehkan Kidom 3307 Akhirnya Mereka Itu Kewalahan Menghadapi Kidom 3307 Tapi Di War Ruins Kedua Ini Mereka Melakukan Persiapan Yang Lebih Matang Lagi Mereka War Ruins Sebelum 2 Mereka Langsung Melakukan Brigade Menutup 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 Wilayah Dari Hindom 3307 Agar Mereka Tidak Gak Gisa Masuk Ke Ruins Ini Teruntuhan Kuno Ini Juga Wah Menurutku Ini Keseriusan Dari Hindom 3308 Agar Mereka Tidak Malu Lagi Hindom Racing Gak Bisa Dapat Teruntuhan Kuno Kan Memalukan Joy Gitu Ya Tapi Guna Lagi Karena Hindom 3308 Ya Hindom Kuat Kita Sebagai Main Hindom 3307 Ya Sangat Bangga Dengan Pencapaian Kita Pasti Pun Ada Sedikit Kecewa Kenapa Kita Bisa Gak Sesuai Dengan Yang Pertama Karena Kidom 3308 Mereka Sudah Mulai Mencet Tapi Dari Kelom Dari Kelom 7 Yang Awalnya Dulu Kan Waktu Warwin Kemarin Kita Melakukan Lebih Gede Juga Sesuanya Sama Juga Mereka Lakukan Persiapan Yang Matang Lagi Dan Anggota Yang On Juga Lebih Banyak Waktu Jam 2 Malam Tiba Sekarang Kalau Sekarang Teman Ada Yang On Terus Off Bentar Terus On Lagi Lagi Gitu Ya Karena Waktunya Magrib Mungkin Ada Yang Lagi Juga Gitu Ya Dan Ini Pertempurannya Dan Ada Boss Segala Juga Boss Segala Lagi Di Tebeng Tebeng Atau Di Kroy Kroy Juga Waduh 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 Pertempurannya Seru Banget Sih Bentur Pertempurannya Seru Banget Sih Dan Aku Gak Suka Ya Dikindom 3 0 8 Dan Dikindom Mana Fulya Kalian Kalau Menang Itu Toxic Parah Anjira Agu Baca Toxic Aduh Kalian Kayak Menang KWK Kayak Menang Dengan Kindom Bersih Mudah Kita Kindom Lemah 3307 Dilebeli Dengan Kindom Lemah Kindom Yang Gak Bisa Apa Kalian Menang Ruin Aja Satu Kali Kalian Udah Kayak Gitu Waduh 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 Ya Mungkin Itu Sebagai Bentuk Mengungkapkan Rasa Bagi Pemain Kindom 3308 Dengan Bocot Dengan Ketika Dikanya Ya Di Cet Kindom Atau Cet Kavrika Gini Ya Kita Sejimak Lumi Aja Ya Itu Sebagai Bentuk Kesenangan Bagi Mereka Juga Kita Gak Bisa Melarang Juga Karena Itu Adalah Sebagai Drama Drama Di Kavrika Kita Ada Drama Saling Hina Itu Udah Biasa Kavrika Kavrika Pertama Dua Tiga Suc Suc Sama Semua Sampai Sudah Kayak Gitu Ada Hidom Satu Hidom Satunya Menghina Ada Hidom Satunya Respek Hidom Satunya Lagi Ada Yang Saling Bukur Itu Biasa Kadang Juga Ada Pengkhianatan Juga Di Kavrika Itu Biasa Banget Jadi Aku Gak Kaget Dengan Apa Yang Terjadi Di Chat Indom Oke Pertempurannya Awet Banget Karena Kedua Belapi Indom 3 307 Gak Mau Nyerah Dengan Mudah Indom 3 308 Dengan Embel Embel Fishing Kalau Kalah Ya Malu Mereka Langsung Menyiapkan Dengan Sepenuh Hati War Dan War Seperti Ini Apakah Kalian Teman Taman Kingdom 3 7 Ada Nama Kalian Yang Ada Di Depan Kita Lihat Siapa Tahu Kalian Ada Di Depan Wah Kalian Bisa Berjuang Di Kalk War Ru Ini Dan Ini Ada Beberapa Yang Suka Hobinya Itu Battle Battlefield Seperti Ini Hobinya Itu Yang Ngejar Ngejar Ini Jadi Aku Ketua Ngejar Ngejar Juga Nih Kalau War Barengan Itu Aku Cepet Habis Jadi Aku Meng Nambil Cara Dengan War Ya V1 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 Gitu Tapi Ini Karena Pasukanku Udah Mau Koid Juga Karena War Suka B Battle V1 Yang Duk Ngan War Di Tunggu 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 Akhirnya Pasukanku Udah Habis Makanya Aku Ngejik Bayuannya Oke Dan Ini Pasukanku Udah Mulai Koid Udah Mulai Koid Nih Pasukanku Pasukanku Infantri Junsu Dan Martin Udah Mulai Koid Di Atas Juga Lagi Ada Pertempuran Di Bawah Ini Ini Pertempuran Yang Sangat Sengit Sekali Karena Tunggu 337 Itu Gak Mau Kalah Kita Itu Gak Mau War Sedikit Loh Jadi Kita Melakukan Perlawanan Sekitar Satu Jam Lebih Pertempurannya Satu Jam Satu Jam Hampir Dua Jaman Pertempurannya Hampir Dua Jaman Pertempurannya Kita Bangga Sebagai Pemain Pemain Bikindom 3 Dengan 7 Kita Bangga Dengan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Buat Teman Teman Juga 3 7 Aku Harap Kalian Jangan Patah Semangat Ya Jangan Don Jangan Depresi Juga Dengan Apa Yang Terjadi Ini Hanya Game Jadi Buat Teman Ini Hanya Game Sebagai Bentuk Komunitas Game Rota Aku Harap Teman Teman Itu Bisa Memanfaatkan Keadaan Keadaan Dengan Kekalan Ini Sebagai Bentuk Motivasi Untuk Berbenah Kedepannya Kita Tidak Bisa Menyalahkan Satu Yang Lain Karena Mungkin Mereka Ada Beberapa Aspek Aspek Yang Mereka Kayak Percaya Gitu Ya Sama Namanya Kita Tidak Bisa Menyalahkan Masih Itu Pasti Ada Kecewa Sedih Pasti Ada Tapi Itu Sebagai Motivasi Agar Kedepannya Bisa Bangkit Dan Bisa Berkembang Lebih Baik Lagi Kita Ini Seperti Anak Bayi Baga Gimana Anak Bayi Itu Lagi Belajar Berjalan Mereka Itu Jatuh Bangkit Jatuh Lagi Lagi Akhirnya Bisa Berjalan Gitu Ini Pertempurannya Dari Kingdom 3307 Versus Kingdom 3308 Dan Pertempurannya Sangat Setelah Ini Oke Dan Ini Pertempurannya Ya Dan Aku Harap Bisa Support Gamer Mudah Dengan Bantu Like Comment Dan Subscribe Dan Silahkan Menikmati Pertempuran War Wind Kingdom 3307 Versus Kingdom 3305 Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Dan Ucapan Yang Tidak Berkenan Dan Bye Bye Di Next Video Ya Karena Video Ini Pasti Ada Part 2 Nanti Ada Pertempuran War Wind Episode Keduanya Juga Ya Karena Ini Episode Pertama Dan Selamat Menikmati Pertempurannya Tidak Mereka Tidak Tidak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!